assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel aku tete api apa kabar bunda bunda dan teman teman semua semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan semoga puasanya hari ini lancar amin amin ya robbal alamin pagi pagi aktivitasnya aku awali dengan menyapu lantai ya aku sapu seluruh ruangan termasuk kamar-kamar dan sampai depan juga ya aku sapu itu jangan salpok sama meja yang di depan itu ya itu adalah tempat jualan aku tempat aku mencari napkah untuk membantu perekonomian rumah tangga aku dan ini juga di depan ini mamah aku lagi jemur padi ya karena alhamdulillah kemarin itu dia habis panen dan sekarang dia jemur padi dan alhamdulillah cuacanya cerah ini aku mau lanjut ke kamar mandi ya bunda-bunda aku mau rendem rendem pakaian karena aku lupa semalam itu gak rendem pakaian jadi aku baru sempat sekarang ya gak apa-apa juga ya bund ini bisa aku cuci nanti sore aja ya karena sebenarnya ada sih cucian itu sedikit ya cuma baju pas suami aja baju kerja paling aku sekarang mau cuci itu aja ya bunda lanjut aku mau cuci sendal-sendal dan sepatu anak aku ini aku cuci sendal aku satu ya sendal anakku satu dan sepatu anakku satu cuma sedikit aja ya karena kan disini masih jalannya itu masih tanah ya bund jadi sendal-sendal itu kalau di musim hujan ya gampang kotor sepatu juga sama ya karena kan jalannya masih tanah terima kasih banyak ya bunda-bunda yang selalu nontonin video aku jangan bosen-bosen ya nonton video aku dan jangan lupa dukungannya yang belum subscribe jangan lupa di subscribe di like juga di komen juga ya bund sub indo by broth3rmax lanjut ini aku habis cuci pakaian suami aku ya ini cucian aku cuma sedikit aja langsung aku mau jemur aja ya bunda-bunda ini jemurnya karena cuaca lagi cerah jadi aku jemur di depan rumah ya karena nanti sore aku mau jualan es campur jadi aku lanjut bikin es batu ya aku sebelumnya udah kantongin airnya kemudian aku mau cuci piring ya bunda-bunda ini cucian aku segini ya numpuk banget kan cucian aku ini bekas sahur dan juga bekas masak ya waktu sore itu aku belum cuci piring jadi aku cuci piringnya sekarang aja ya bund ini aku cepetin aja ya karena aku mau langsung buat kulit lumpiah karena aku tiap hari selain jualan es campur juga aku jualan gorengan ya bund cuma aku jualan gorengannya itu gorengan yang mentah ya karena kan minyak goreng lagi mahal jadi aku jual mentahnya aja ya bund kemudian aku tawar-tawarin tuh ke tetangga aku lewat WA dan mereka kalau mau beli bisa langsung ke rumah aja gitu bund aku bikin kulit lumpiah ini aku mau buat gorengan itu apa yang isinya bihun itu kalau orang Sunda bilangnya karoket ya bund aku mau bikin karoket ini aku biasanya bikin adonannya itu dari setengah kilo terigu cuma kali ini aku bikinnya itu dari seperempat dulu ya karena kan aku sambil videoin juga jadi agak riwuh gitu ya bund itu barusan aku udah buat adonannya lanjut aku mau bikin di teplon apinya kira-kira gedenya segitu ya bund nah ini teplonnya aku kasih minyak kemudian aku olesin sedikit-sedikit terigunya ini sebenarnya teplonnya terlalu kecil ya bund jadi aku isi penuh semua teplonnya karena aku gak punya teplon yang agak gedean jadi aku manfaatin aja yang ada di rumah dan yang adanya itu ukuran yang kecil kayak gini tapi gak apa-apa ini masih bisa dipakai kenapa aku gak langsung tuangin kenapa aku oles-oles kayak gini buat kulitnya karena jadi teksturnya itu nanti pas digoreng itu enak ya bund kriuk-kriuk gitu beda kalau sama yang langsung dituangin gitu percentong-percentong gitu kalau menurut aku ya bund kalau menurut aku kayak gitu alhamdulillah setiap hari aku bikin ini selama bulan ramadhan setiap hari kira-kira aku bikin 70 buah ya bund dan ini di kompor sebelah aku lagi masak air karena kebetulan air minum itu habis nah caranya itu seperti ini ya kita bisa oles-oles kemudian tunggu beberapa detik ini kira-kira 10 detik langsung matang ya bun nih dan cara gulungnya itu kayak gini ya sebelumnya aku udah masak bihunnya dan cara gulungnya itu kayak gini tuh gampang banget kan bunda-bunda dan teman-teman pasti bisa deh segini dulu ya teman-teman bunda-bunda video keseharian aku terima kasih banyak ya yang selalu nontonin video aku dan yang untuk baru bergabung salam kenal dari aku teteh api thanks for watching sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati